Halo teman-teman, kembali lagi di channel Louis Fusius Lee, dan kali ini Louis lagi ada di BMW Trans, dan di belakang Louis ini sudah ada mobil BMW iX X-Drive 40. Oke, jadi sebelum kita masuk ke mobil ini, yuk kita, karena Louis kurang mengerti, jadi yuk Louis panggil Om Michael, yuk Om Michael silahkan. Halo Om, gimana kabarnya? Louis, gimana kabarnya juga nih? Kalau dari produk jenisnya sendiri kabarnya baik-baik aja nih, sangat bersemang dan Electrify nih. Louis sendiri bagaimana nih kabarnya nih? Sehat, kalau di belakang kita ini sudah ada? BMW iX, tepatnya BMW iX X-Drive 40. Kalau seperti mobil-mobil yang BMW seperti biasanya, itu ada i-nya ya di belakang? Iya, karena ini merupakan elektrifikasi, apalagi namanya BMW iX, i itu sudah menandakan kalau ini adalah mobil listrik. Louis mau nanya nih, kalau mobil BMW itu listriknya ada apa aja mobil listrik? Untuk mobil listrik murni, kita ada i3. Bukan hanya sekitar i3, ini juga salah satunya iX, ada i4, dan juga i5, yang notabene adalah seri lima yang terbaru yang memakai listrik. Kalau i8 itu juga ya? Kalau i8 itu, dia jatuhnya ke plug-in hybrid, karena dia memakai mesin bensin juga. Yang notabene adalah, BMW yang pertama kali memakai mesin yang 1500cc 3 silinder twin power turbo yang berkode B38. Oke, yuk kita langsung saja masuk ke mobilnya ya. Let's go. Terus boleh nanya gak, yang bikin menarik banget dari mobil BMW iX ini apa ya? Ketika lihat pertama kali dari depannya saja, itu sudah seperti love at first sight. Dimulai dari grillnya ini, grill desain terbaru ini untuk BMW iX yang lebih dari sekitar grill, karena dia terdapat beberapa sensor untuk radar dan sensor-sensor yang berkaitan dengan intelligence safety-nya, atau semacam sensor-sensor fitur keselamatan aktif gitu. Ditambah dia juga ada element heater dia, element heater untuk menyalakan fungsi self-healingnya. Jadi mobilnya memang punya self-healing. Jadi kalau misalnya ada batu-batu kecil kena gitu, atau minor scratch atau goresan kecil gitu, dia bisa mengubuskan apa sendiri, ya. Nah, kalau lampunya ini sudah pakai BMW laser ya? Ya, tepat sekali. BMW laser light dan selain laser light, dari desain dia merupakan salah satu yang paling pipih dia. Nah, ini ada buat, ini ya, angin buat, apa, aerodinamis gitu ya? Ya, tepat sekali. Nah, ini kenapa ya ada garis-garis gitu, Louis mau nanya ya? Garis-garis ini juga menarakan kalau dia menggunakan air dam yang asli dia, seperti yang Louis tunjukkan tadi, dan ini kebetulan merupakan desain varian sport yang untuk membedakan atau difference-nya si dia dengan varian yang non-sport-nya. Ini bisa terbuka gitu ya? Tepat sekali. Nah, bicara soal yang dibawa ini, disinilah pendingin dari udaranya itu apa, melakukan tugas ya. Karena di grill ini memang tidak lagi seperti yang kita grill pada umumnya, dia benar-benar fully isi oleh radar dan sensor. Ini ciri khas di BMW yang terbaru ya, grillnya itu makin lama makin besar ya? Iya, tapi kalau grill ini juga mengajari kita pesan moral bahwa kita harus melihat dulu, sebelum kita ngejudge. Jangan asal judge atau lihat apa, tapi sebelum melihat sendiri gitu. Kita masuk ke bagian samping ya. Kenapa tidak? Nah, kita masuk ke bagian velek dulu. Iya. Kalau ini veleknya, modelnya apa, menggunakan model apa ya? Untuk veleknya selain berukuran 21, dia menggunakan desain khusus air performance wheels untuk menjaga aerodinamikanya itu lebih baik. Nah, kalau bannya ini kelihatan ada gambar mobil, habis itu kayak ada gambar baterai gitu ya? Yap, itu penanda kalau ban ini memang didesain khusus untuk mobil listrik. Nah, ngomong-ngomong soal ban ya, untuk iX ini dia menggunakan foam khusus untuk memberikan peredaman kabin yang lebih baik. Untuk ukuran bannya berapa ini? Ukuran bannya tepatnya ini 255mm untuk lebarnya. Profil 50 dengan ukuran ring 21. Oke, yuk kita berdiri mundur dikit. Yang di sini di spionnya sudah ada kamera 360 derajatnya. Tepat sekali. Nah, kita agak mundur dikit. Nah, pasti ada yang menanya nih, di mana ini handle-nya. Dan kalau mobil seperti biasa kan narik gini ya, narik atau tidak, tarik gitu. Ini dari dalam. Ya, tepat sekali. Dan ini sudah ada vakum, vakum dirt. Nah, jadi bisa ketutup sendiri dan sudah frameless. Jadi kayak mobil sport gitu ya, mobil coupe gitu. Tepat sekali. Bukan hanya sekedar main cantik-cantikan di sini, tapi dia untuk menjaga desain cleanliness dan tradisinya itu untuk menjaga nilai aerodinamika yang lebih tinggi. Yuk, kita mundur. Kita jungkok lagi. Kalau ukuran bannya masih sama ya? Atau udah beda? Oh ya, masih sama ya? Yup, masih sama. 255mm. 50mm untuk profilnya, ring 21mm. Sama desainnya air performance wheels. Khusus untuk iX ini, biar dia lebih aerodinamik. Kalau drivetrain mobil ini apa ya? Front wheel drive atau rear wheel drive atau all wheel drive ya? Untuk drivetrainnya, ini memakai all wheel drive dia. Dia ada dua motor listrik di depan dan di belakang. Jadi kalau biasa, mobil all wheel drive itu rata-rata bannya bisa ukuran depan dan belakang itu sama. Rata-ratanya. Rata-ratanya bisa rata depan dan belakang. Yuk, kita masuk ke bagian belakang. Mari. Nah, di sini ada penanda. Kalau di sini ada tulisan iX. Dan ini ada, apa namanya? Luis Rupa. Ini elemen bronze dia. Penanda bronze kalau biar mobil ini spesial. Dan juga, reminder kalau orang, kalau ini adalah BMW iX. Jadi ini les kacanya ya. Yuk, kita ke bagian belakang. Let's go. Nah, kalau di bagian belakangnya ini, Luis lihat lampu-lampunya ini agak sipit ya. Jadi lebih kecil lampunya. Tapi tetap terang lampunya ya. Tetap terang. Pastinya dia sudah LED. Dan dia dengan LED-nya itu dia soft opening animasinya itu membentuk L-shape yang sangat cantik. Nah, jadi. Nah, jadi di sini Luis sudah ada kuncinya. Yuk, Luis mau coba lampunya gimana sih. Misalnya. Tuh. Jadi kalau kita kunci, ada keluar lampu gitu. Dan kalau kita unlock juga ada lampunya. Nah, tuh. Ada lampu warna merah. Let's get that. Nah, di sini ada apa? Ada kamera 360 derajat. Dan ini bisa ada keluar air gitu ya. Yup, tepat sekali. Karena dia memang sudah ada fitur washer. Bukan hanya di belakang ini. Tapi itu juga berlaku untuk yang di kamera depan. Nah, di sini juga ada third brake stop ya. Exactly. Tepat sekali. Nah, karena ini mobil listrik, jadi nggak ada kenal potnya. Yuk, kita masuk ke bagian bagasinya dulu. Nah, jadi di samping kiri sama kanan itu ada lampu gitu. Lampu buat reflektor. Lebih dari sekedar reflektor. Inilah salah satu lampu di sebelah pemberang pegantinya lah. Peganti lampu belakang yang memang desainnya fully integrated ke bagasinya. Jadi juga ini semacam fitur safety dia. Lampu remnya lah. Lampu sennya lah. Lampu rumunur juga sama. Reminder untuk orang di belakang kalau ada mobil di sini. Nah, yuk kita turun dulu karena kita mau lihat bagasinya. Nih, nari. Nah, bagasinya ini cukup legah karena nggak ada tempat duduk ketujuh. Tempat sekali? Ya. Nah, jadi bisa taruh barang yang banyak gitu. Dan di bawah ini ada... Nah, ini agak kosong ya? Ya, agak kosong gitu. Untuk bagasi tambahan juga ada juga untuk meletakkan portable chargernya dia. Kalau ban serapnya udah nggak ada ya? Atau masih ada? Tidak ada ban serap sama sekali. Kita tutup lagi. Jadi di sini kita bisa turunin jobnya secara otomatis ya. Tuh, tinggal kita tarik. Bakal turun sendiri dia. Tuh. Tuh. Dan di sini ada tonil juga. Dan di sini di belakang bagasinya itu ada lampu LED warna putih. Tepat sekali, Louis. Oke, yuk kita masuk ke interiornya. Mari. Biar saya selamatkan kamu ke dunia Electrified Joy. Aduh. Oh my god. Di interiornya ini ada apa aja yang Louis perlu tahu? Seperti biasa ada Cruise Control dan juga beberapa fitur-fitur driving assist profesionalnya. Seperti Link Keeping Assist, Lane Change Warning, Front Collision Warning, Line Spot seperti biasa tetap ada. My Mode juga ada. Ada lima mode yang bisa dipilih sesuai personality dan mood. Audio ini jangan lupa nih audio ini. Audio ini dari Harman Kardon, 18 speaker. Nanti dia ada fitur rahasia yang dimana akan membuat kamu terhipnotis dan terpuaskan seperti di bioskop. Nanti boleh ya kita praktekkan. Mari. Mari. I got all the time. Nah seperti biasa mobil Eropa itu lampunya di sebelah kiri. Dan kalau wipernya di sebelah kanan. Sebuah resep yang diperhatahankan terus di mobil Eropa. Tidak terkecuali BMW. Stain di kiri, wiper di kanan. Di sini banyak yang kristal-kristal itu ya tadi ya. Apa namanya list rupa? Crystal-kristal by Swarovski. Dan itu bukan hanya sekedar di situ dengan switch transmisi ya. Tetapi juga berlanjut di sini. Para untuk pengatur kursinya. Memori seat dengan pengaturannya. Jadi ini sama seperti yang ada di BMW X7. Exactly Lewis. Nah jadi di sini, apa namanya list rupa? Oh, head unitnya ini udah curve head unit. Dan ini yang udah iDrive 8. Yup, curve display dan iDrive 8. Fun fact-nya, ini adalah mobil paling pertama di BMW yang memakai sistem iDrive 8 terbaru nih. Oh iya, tadi Lewis rupa bilang kalau, eh Lewis rupa banyak ya. Kalau mobil ini tahun berapa ya? Mobil ini awalnya dilusurkan di sekitaran 2020-an. Tapi baru masuk di Indonesia itu sekitar tahun 2022. Kalau yang ini tahun berapa nih Om? Ini yang tahun 2023. Berarti yang terbaru ya? Yup, tempat sekali yang terbaru. Nanti Abang tunjukkan nanti apa fitur rahasia yang Abang maksud. Kamu pasti akan terkesima. Nah, izinkan Abang di belakang. Di samping ini tepatnya. Oke, boleh. Yuk. Mulai dari Om sini. Dan dia ada di pengaturan sistem. Dia di bagian suara. Dan dia harus agak nikmati suara seperti ini. Dan dia berlaku di Harman Kardon juga dan Bowers & Wilkins. Asalkan dia operating system 8 atau ada belakang ini. Enjoy. Pastinya sih, guys and gentlemen. Heiko Mee Jadi kita kayak berasa lagi ada di bioskop. tapi ruangannya jadi, eh, ruangannya yang lebih kecil gitu ya? yup, it actually is audio alaviosko kikmati musik dengan lebih merasuk ke jiwa gitu loh ini ada kapolder ya? iya, kapolder teman-teman oh iya oh iya, abang mau nanya satu ini tau gak gimana cara keluar dari mobil ini? apa tuh? gimana tuh? nah, ada dua cara yang normal, di bawah tombol penci itu ada tombol mobil kebuka, nah itu oh, aku buka langsung buka langsung, iya kalau nutup, eh, eh, yang cara lain? cara lainnya kalau darurat di bawah gagang yang dulu situ nah, ada situ yang gagang yang dulu itu yang ada pintu, itu dia itu emergency override kalau darurat di tempat lain ada juga di tempat lain ada juga semua ada nah, yang paling penting kalau dalam mobil listrik itu adalah pengaturan pengisian dayanya ini ada beberapa menu pengisian dayanya ini ada beberapa menu pengisian dayanya salah satu yang paling apa nih ini ya, pengisian daya jadi ini ya bisa dibatasi mau dibatasi berapa gitu chargernya itu daya itu untuk isi gitu bisa dibatasi ya bisa dibatasi banyak kulu gitu baterainya tepat sekali Lewis ah, yuk kita pindah ke bagian belakang mari, mari oke, jadi kita udah di bagian belakang dari interiornya ya ini dia belakang ini dia belakang pertama, Joe ini walaupun posisi seperti ini, tapi dia tetap sangat nyaman dia sepatutnya dari kulit halus tapi dia kalau di apa kan lempuk dia pembukaan ototutupnya sama seperti yang di depan tombol buah di situ ada di bawah ada juga AC untuk di pilar B nya ini AC sudah ada dua zonan terpisah masing-masing jadi dia mobil ini wattzone oh iya ini jadi Joe semi bucketnya ini dia ada bracket untuk ipad dan ini fast charging dia 35 watt masing-masing oh iya ini nih ini panoramic roof nya ini ini ketika lagi cerah atau kalau lagi pengen kabur atau menggubur masa lalu yang kelam bisa, mari kita lakukan jadi makasih ya om Michael sudah bantuin Louis untuk ngejelasin mobil BMW iX ini my pleasure Louis dan terima kasih juga untuk BMW Trans udah kasih Louis kesempatan buat ke vlog BMW iX ini ya udah kasih list ke vlog untuk BMW iX ini yang fully electric jadi ini mungkin pertama kalinya ya Louis ngevlog mobil fully electric ya sepertinya Louis lupa-lupa juga Louis sudah pernah ngevlog mobil electric atau belum oke jadi jadi BMW ini udah berhasil menaikkan driving pressure di BMW iX ini nah sebelum Louis tutup jadi kita bakal ya kita bakal test drive mobil BMW iX ini tapi mungkin bukan Louis yang bawa gak mungkin gak mungkin Louis yang bawa ya oke jadi sampai disini dulu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya see you next vlog bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton